Situasi perkebunan jagung Di jasa Binduang Santang, Kecamatan Halong Dari binaan babin kaktif mas kita, personil posek Halong Ini biar cepat kering Ini ukurannya cukup lumayan besar-besar pada penuh Seperti atas ini usianya cukup dikirakan sekitar 5 bulan 10 hari Besok rinyana mau dipanen Hasilnya lumayan besar, isinya penuh sampai ke ungu Dengan adanya jagung, perhasilan kami setiap tahun selalu bertambah Dan juga Kerja kami tidak pengangguran lah Ada pekerjaan dan perhasilan jagung Sebelumnya pak, pekerjaan rutin apa pak? Sebelumnya Karet, pisang Tapi kalau pisang itu kurang Tidak ada peningkatan pak Tidak ada peningkatan Kalau yang ini, jagung ini setiap Ini baru sudah Empat bulan sudah dapat perhasilan Jadi terasa terbantu pak ya Dengan adanya program tanam jagung ini pak ya Sepanjang jalan bisa kita lihat Banyak petani yang sudah beralih ke pertanian Dengan menanam jagung Dari upaya Bapak BKM Mas Gita Brigadir Tutar Madi Untuk menggerakkan masyarakat Untuk lebih meningkatkan penghasilannya Khususnya di bidang pertanian Ini merupakan suatu keberhasilan Bagaimana seorang brigadir polisi Memberikan suatu pemikiran Kepada masyarakat Untuk lebih berkembang lagi Tidak mengandalkan satu penghasilan Yaitu berkebun karet Terima kasih 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 Warganya ini tangkapan kemana? Jadi saya selaku Kaposek Halong, selaku pimpinan dari Brigadir Tutar Mati, saya sangat mendukung dan sangat senang sehingga apa yang dilaksanakan oleh Brigadir Tutar bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Halong yaitu ada tujuh desa yang bisa mengikuti arahan atau bimbingan dari Brigadir Tutar untuk melaksanakan penanaman jagung sehingga bisa menambah penghasilan kehidupan di wilayah Kecamatan Halong dan untuk Brigadir Tutar saya akan terima kasih dan untuk bisa menjadi contoh dan jadi pemacu tugas daripada babin-babin ikan timas yang lain khususnya di wilayah Halong dan umumnya di wilayah Pores Balang